Halo teman-teman selamat sore saat ini aku ada di sisi timur stasiun Mojokerto ke arah sana ke stasiun Mojokerto dan ini ada di dekat sinyal masuk stasiun Mojokerto sisi timur atau di antara stasiun Mojokerto dan stasiun tarik ke arah sana ini maghrib-maghrib ya tapi mau gimana lagi momennya ada di maghrib ini yaitu mau hunting kereta uji coba stainless terbaru transit ke-12 ini transit campuran transit campuran yang kedua milik kereta api lodaya atau kelas ekonomi kelas eksekutif yang hari ini melakukan uji coba dari Madion ke Surabaya BP rangka dari Madion tadi malam dari dari Madion tadi malam sampai Surabaya masih malam juga nah ini aku mau hunting kepulangannya dari Surabaya ke Madion ini ada kereta yang muncul enggak tahu nih KLB-nya atau kereta api jenggala soalnya KLB-nya sudah berangkat dari stasiun Surabaya Gumpeng itu sekitar 25 menit lalu ya kita lihat apakah ini KLB-nya dan ini sinyalnya juga masih merah kalau misalkan ini KLB-nya semoga aja ditahan sinyal deh ya kita lanjut deh apakah ini kereta uji coba stainless terbarunya kita lihat aja oke teman-teman rupanya kereta api jenggala dari Surabaya kota ke Mojokarta lanjut ke Sidoarjo nanti ya kirain KLB-nya berarti KLB-nya di belakang ini dan ini jenggala ditahan sinyal tuh sinyalnya masih belum diamankan karena di stasiun Majokarta masih ada kereta pisah incaka Allah jadi antri dulu ini jenggala ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah Allah ya Allah ya 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 tinha hai 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 Oke aman oke kereta api cenggala dikasih izin Aman masuk stasiun majokerto dan berhenti ya karena lampu sinyalnya kuning yaudah deh aku pindah aja dari sini karena udah mulai gelap kita cari spot yang terang di perlintasan aja deh ya sekarang pindah ke pcl44 sebelah timur stasiun majokerto tadi kita tuh ada di sana jauh dari sini sih ini ada kereta yang akan berangkat kereta api Doho dari Bitar Tujuan Agir Surabaya ini keretanya berangkat kurang lebih tiga menit lagi ya mungkin sekitar 10 menit nggak sampai sih sekitar 8 lah 5-8 menitan kereta api KLB uji coba trendset 12 atau trendset campuran kedua atau trendsetnya kereta api Lodaya keretanya berjalan langsung ya nanti ya inilah yang aku kurang aku suka untuk anting uji coba trendset terbaru yang ke arah Surabaya lewatnya tuh malam terus yang dari Madiun ke Surabaya malam kemudian dari arah Surabaya ke Madiun malam ya begitulah ya tapi nggak apa-apa kita coba-coba antinglah malam-malam begini kita tunggu ini dulu kereta api Doho berangkat dari stasiun majokerto ya Oke ini Doho persiapan berangkat dan disana sinyal sudah hijau temen-temen doho yang paling kanan yang artinya KLB-nya sudah dekat nih Waduh apa jangan-jangan papasan Mari kita lihat deh belum ada tanda-tanda KLB-nya ini Doho dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke papasan temen-temen selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sama Doho tadi enggak sampai semenit malah ya ginilah kalenting malam enggak terlalu maksimal dari kelas campuran yang depan itu warna pink itu kelas eksekutif nah yang belakangnya warna biru itu kelas ekonomi nah sekarang untuk livery stainless new generation itu dibuat semacam default gitu atau disamakan eksekutif pink dan yang ekonomi biru lokomotifnya CCD 04 tadi bukan CCD 06 ya mantep ngebut Oke kita tunggu kereta api selanjutnya deh sebentar lagi kereta api Wijaya Kusuma dari atas sana dan kita tunggu kereta api jenggala yang tadi berangkat ke arah Sidoarjo juga Oke jam 17.56 perlintasan utup persiapan kereta api Wijaya Kusuma dan keretanya sudah mulai muncul Kusuma dari atas sana dan kita tunggu kereta api selanjutnya Kusuma dari atas sana dan kita tunggu kereta api selanjutnya Kusuma dari atas sana dan kita tunggu kereta api selanjutnya Kusuma dari atas sana dan kita tunggu kereta api selanjutnya Nah harusnya tadi ambil spot disini bagus ya ya cuma karena tadi papasan dan cara Ardo dan KLB kirim perangkan itu enggak terlalu jauh jadi mau nyebrang tuh pas-pas karena petugasnya udah meluitin ya gitulah Oke kita tunggu satu kereta lagi atau kereta api jenggala yang akan berangkat kurang lebih 7 menit lagi ke arah Sidoarjo Oke ini selanjutnya jenggala ini aku nggak pindah ke sana karena keretanya lewat jalur sana lagi jalurnya Wijaya Kusuma tadi atau berangkat dari jalur 2 kita tunggu keretanya lewat disini dan sebagai video penutup selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke jenggala sudah berangkat dan menjadi video penutup nanti yang kurang maksimal ini karena keretanya lewatnya ternyata malem maksudnya udah gelap ya ya kalau gitu terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai nanti momen utama yaitu KLB uji coba trendset campuran trendset kedua plus yang diperuntukkan untuk kereta api Lodaya sebenarnya Lodaya sudah ada yang pakai stainless new generation cuma baru satu sementara Lodaya itu ada dua trendset nah trendset satunya ini masih di uji cobakan dan mungkin pertengahan bulan nanti baru didinaskan ke kereta api Lodaya oke sampai jumpa di video selanjutnya kita angin gastrak bu to nas 0 bon Terima kasih telah menonton!